Intro Jadi dari soal diketahui suatu grafik persamaan garis lurus sebagai berikut ini lalu ditanya apakah persamaan garis dari garis L yang ini oke, untuk mencari suatu persamaan garis lurus dari grafik, kita membutuhkan dua buah titik bagaimana cara mencari titiknya? kita bisa melihat dari titik yang dilewati oleh garis di dalam grafik untuk mempermudah kita dalam menentukan kita pilih titik yang merupakan titik potong dari antara garis dengan sumbu X dan sumbu Y yaitu titik yang ini dan titik yang ini kita bisa lihat kalau titik ini merupakan titik potong antara garis L dan sumbu X dan sumbu Y oke, dari pertama kita lihat titik yang ini terlebih dahulu ini kita bisa lihat kalau titiknya terjadi saat X nya sama dengan 4 dan Y nya sama dengan 0 karena titiknya berada di sumbu X kalau titik yang ini kita bisa lihat kalau X nya sama dengan 0 karena titiknya berada di sumbu Y dan nilai Y nya adalah 2 berarti dari sini kita sudah mendapatkan 2 buah titik yang kita butuhkan yaitu titik yang pertama titik 4,0 dan yang kedua adalah titik 0,2 lalu selanjutnya selanjutnya kita akan memasukkan titik-titik ini ke dalam rungus persamaan garis yaitu Y dikurangi 1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 kita kan punya 2 titik kita bebas untuk memilih titik mana yang akan kita gunakan sebagai X1 dan Y1 dan yang mana yang akan menjadi X2 dan Y2 tapi pada soal ini kita akan menggunakan titik yang pertama ini menjadi titik X1 dan Y1 dan titik yang kedua menjadi X2 dan Y2 kita tinggal memasukkan kedua titik ini nilainya ke dalam rungus persamaan garis jadi kita akan mendapatkan Y dikurangi 0 dibagi 2 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi 4 dibagi 0 dikurangi 4 kita sederhanakan persamaannya jadi Y dibagi 2 sama dengan X dikurangi 4 dibagi min 4 kita kali silang jadi kita punya min 4 dikali Y sama dengan 2 dikali X min 4 kita sederhanakan kembali menjadi min 4Y sama dengan 2X min 8 lalu kita pindah ruaskan kedua suku yang ada disini ke ruas kiri maka kita akan mendapatkan min 2X dikurangi 4Y ditambah 8 sama dengan 0 maka dari langkah-langkah yang sudah kita kerjakan ini kita mendapatkan persamaan garis dari garis L adalah min 2X dikurangi 4Y ditambah 8 sama dengan 0 sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati